Pernahkah kamu dalam kondisi ini? Sebuah kondisi di mana kamu mendapatkan permintaan desain seperti poster atau konten sosial media yang dimensi kanvasnya kecil. Namun banyak teks yang harus dimasukkan. Ukuran kampas kecil, teksnya banyak, ditambah ada gambarnya juga. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang sudah kita pahami, kalau desain grafis adalah merupakan komunikasi visual. Teks juga merupakan salah satu bagian dari komunikasi visual tersebut, selain warna bentuk gambar dan lainnya. Tapi mbok, kan gak sebanyak ini juga kan teksnya? Jadi orang malah gak nyaman melihat desain yang kita buat. Pada video kali ini, tiga-tiga studio desain akan memberikan sebuah tips dan juga solusi untuk kamu yang mengalami masalah seperti ini. Oke, tanpa banyak belah-belah-belah, kita langsung saja ke inti dari video ini yaitu Bagaimana solusi visual untuk sebuah desain yang di dalamnya harus diisi banyak elemen teks. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Kita susun terlebih dahulu semua teks ke dalam kanvas kerja. Dalam proses menyusun teks, kita harus perhatikan beberapa hal yaitu Pertama, pilihlah teks yang mudah dibaca oleh audiens. Yang kedua, tentukan teks yang akan dijadikan penetrasi kepada audiens. Biasanya, pola kontras penetrasi pada teks bisa ditandai dengan ukuran jenis font atau board. Yang ketiga, berikan ruang kosong pada desain kamu. Jadi, wallboard teks kita banyak di dalamnya, namun ruang kosong juga harus diberikan ya. Yang keempat, seimbangkan posisi teks pada katpas untuk menghindari kekacauan dalam visual. Langkah kedua yang harus kita perhatikan adalah background. Karena di dalam katpas kita sudah terdapat banyak elemen teks, Jadi, menggunakan background yang minimalis adalah pilihan yang sangat tepat. Kamu bisa menggunakan background gradasi atau warna pastel atau warna kesukaan kamu. Eh, maaf maksudnya, warna yang relevan dengan permintaan klien kamu. Pada langkah membuat background ini, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan, yaitu Yang pertama, kurangi elemen-elemen aksesoris pada background. Hal ini bertujuan agar mengurangi kesan sembraut di mata audiens. Yang kedua adalah, jangan menggunakan terlalu banyak varian warna. Hal ini juga bertujuan agar konten visual yang kamu buat, nyaman dilihat oleh audiens. Dan, langkah ketiganya, Kecilkan gambar ilustrasi. Langkah terakhir yang dilakukan adalah finishing kanvas kerja. Finishing kanvas kerja ini bertujuan untuk memperbaiki bentuk visual agar terlihat menarik secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!